Ayo nyara bun and welcome back to my channel Siapa disini yang sudah membaca novel pulang karya Leila Eschidori dan siapa juga yang belum bisa move on setelah bacanya Jujur aku adalah salah satu orang diantara kalian yang belum bisa move on setelah membaca novel pulang Makanya aku memutuskan untuk membaca ini dia Namaku Alam Jadi novel namaku Alam ini merupakan spin off dari novel pulang dan akan ada dua jilid Buku ini adalah jilid pertamanya dan untuk jilid kedua itu belum terbit So sembari menunggu jilid keduanya itu terbit, aku akan bahas jilid pertamanya Buat teman-teman yang penasaran gimana pendapat aku setelah membaca novel ini Please keep on watching Seperti yang aku katakan tadi novel ini merupakan spin off dari novel pulang yang mengambil fokus karakter tokoh segara alam Disini alam yang berusia 33 tahun melakukan kilas balik ke kehidupannya Dan kita akan melihat bagaimana perkembangan tokoh alam ini dari SD hingga SMA yang hidupnya itu Dilingkupi bayang-bayang sejarah kelam sebagai anak tapol Jadi si segara alam ini merupakan anak dari Hananto Prawiro Hananto Prawiro sendiri merupakan teman dari Dimasuryo, Dugroho, Cai, dan juga Rishyaf Yang di novel pulang itu sempat disinggung bahwa beliau ini dulu sempat ikut organisasi bernama Lekra Dan pada masa itu organisasi tersebut dibilang sebagai pihak kiri atau pro-komunis Sehingga Hananto Prawiro ini kemudian menjadi buronan selama 3 tahun Dan setelahnya Hananto Prawiro berhasil ditangkap, ditahan, dan akhirnya dieksekusi Jadi bisa dibilang kalau novel ini tuh semacam memoir dari segara alam itu sendiri Nah sekarang mari kita masuk ke poin-poin reviewnya Sama seperti pengalaman-pengalamanku sebelumnya ketika membaca karya Lela Eschudori Novel ini juga tidak jauh-jauh dari sejarah Bahkan menurut aku dibanding novel pulang Aspek sejarah di novel ini khususnya sejarah tentang 1965 Kemudian awal rezim orde baru itu kerasa lebih kuat Karena kita benar-benar bisa mengetahui peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada masa itu Dengan sudut pandang lain yaitu sudut pandang korban Apalagi ketika peristiwa-peristiwa pada masa itu diceritakan lagi oleh alam Dan juga kedua kakaknya yang mana saat itu mereka bertiga ini masih sangat kecil Benar-benar gila heartbreaking banget Terutama disini cerita yang disampaikan dari sudut pandang kenanga ya Kakak pertamanya alam itu Oh my god Benar-benar aku gak bisa pikir Pada saat itu kenanga diceritakan berusia 14 tahun Dan apa sih yang bisa kita harapkan dari remaja usia 14 tahun Selain dia ini harusnya masih bermain, belajar Tapi pada saat itu kenanga ini harus kehilangan ayahnya Kemudian dia harus ditahan dengan ibu dan juga adik-adiknya di rumah tahanan budi kemuliaan Yang ternyata disana itu isinya benar-benar orang-orang yang tidak berperih kemanusiaan Dan kenanga harus menyaksikan hal-hal tak berperih kemanusiaan itu tadi Di usia semuda itu Bayangin coba guys Se-heartbreaking apa aku bacanya tuh bener-bener sampe Mangis ya kan Gak ngebayangin ternyata Sedark itu, sekelam itu Karena mungkin ya kita, khususnya aku sih Yang pada masa-masa itu kan belum lahir Jadi kita gak tau Dan ketika sekolah mendapatkan pelajaran dengan materi sejarah ini Itu pun hanya dari satu sudut pandang Yaitu sudut pandang pemerintah Yang mana saat itu Fun fact-nya adalah Pemerintah pada rezim tersebut benar-benar menjadi lembaga yang anti kritik Banyak buku ataupun film-film yang dilarang peredaranya Karena katanya dianggap meresahkan masyarakat Kemudian banyak juga aktivis-aktivis kritis Yang mana mereka ini mencoba Secara baik-baik memberikan kritik atau saran kepada pemerintah Tapi akhirnya mereka ini justru dibuka Ditangkap, ditahan Karena mereka dianggap sebagai komunis lah Pengkhianat negara, pengkhianat Pancasila Dan fakta-fakta itu Kredibilitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan Karena penulis ketika Menghasilkan novel-novel ini Dan juga novel-novel sebelumnya Itu juga melalui proses riset yang panjang Bahkan penulis sendiri juga menyampaikan ya Di bagian akhir buku Bahwa beliau ini juga melakukan wawancara Dengan mereka-mereka Yang dulunya itu pernah menjadi tapong Wah pokoknya ya setelah aku membaca novel ini Dan juga novel-novel Lila Estudori lainnya Aku sedikit banyak jadi punya gambaran tentang sejarah Indonesia Pada masa itu, khususnya tahun 1965 Dan juga Rezim Orde Baru Yang ternyata menyimpan sisi kelam Selain melalui novel ini Kita bisa memahami sejarah dengan lebih mudah Di dalamnya juga terdapat banyak sekali nilai-nilai moral yang bisa kita ambil Setelah membaca ini, salah satunya aku jadi merasa bersyukur sekaligus mawas diri Bersyukur karena sekarang ini aku hidup di tengah pemerintahan yang demokratis Dimana kita diberikan kebebasan untuk memilih Dan juga berpendapat yang mana pada saat itu Hal tersebut itu dianggap sebagai suatu hal yang sangat mewah Tapi kemudian yang buat aku mawas diri adalah Dengan segala kemudahan kita sekarang Justru kita terkadang menganggap hal tersebut menjadi hal yang remeh Dan ketika kesempatan itu datang Kita malah mengabaikannya Padahal pada masa-masa kelam dulu Mereka-mereka untuk mendapatkan atau merasakan kemudahan yang kita Rasakan sekarang ini harus melewati pengorbanan yang luar biasa Di samping itu, aku disini juga notice ya Masyarakat pada masa tersebut Yang mana hidup di tengah limitasi-limitasi seperti itu Tapi ternyata banyak dari mereka yang pikirannya itu kritis dan juga vokal Aku tuh ketika baca sampai insecure sendiri gitu loh Wah masyarakat dulu tuh meskipun mereka hidup di tengah Pemerintahan yang bisa dibilang militator Mau apa-apa susah Tapi mereka tetap bisa berpikir rasional Justru pola pikir mereka itu malah jadi terasa gitu loh Dan disini semacam jadi pican bukan juga buat aku pribadi Bahwa mereka aja yang dulu hidup di tengah limitasi bisa seperti itu Harusnya aku pun juga bisa Apalagi aku sekarang ini hidup di era yang serba mudah Kemudian disini aku juga tertarik dengan adanya SMA Putra Nusa Yang diceritakan oleh penulis Jadi disini diceritakan bahwa SMA Putra Nusa itu punya kurikulum Dan juga sistem pendidikan yang berbeda Dengan sekolah-sekolah di Indonesia pada umumnya Dan ini tuh semacam menjadi kritikan gitu ya Bagi sekolah-sekolah di Indonesia pada saat itu Atau mungkin sekarang juga masih ada Yang dianggap sebagai sekolah-sekolah yang tidak ramah anak Seharusnya sekolah itu selain memberikan pendidikan atau pengajaran Tapi juga harus bisa mengayomi setiap anak didiknya Justru malah menjadi ajang diskriminasi dengan penilaian dangkal Hanya berdasar pada latar belakang murid-muridnya Tanpa mempertimbangkan aspek lain Dan menurut aku poin ini itu juga bagus banget sih Untuk dijadikan bahan diskusi, bahan renungan gitu ya Terutama untuk tenaga-tenaga pendidik Ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pendidikan ya Untuk melakukan kontemplasi terhadap sistem pendidikan di Indonesia Supaya bisa lebih baik lagi Lalu di luar itu untuk kemampuan penulis Sudah tidak diragukan lagi ya Gaya tulisannya yang santai, tenang gitu Membuat plot disini jadi terasa rapi Terus membaca juga mengikutinya enak banget Dan karena plotnya itu rapi, terjaga Disini meskipun alurnya pelan Tapi pembaca itu enggak merasa bosen Bahkan narasi dari Leila S. Juduri itu enggak pernah gagal Karena narasinya itu benar-benar bisa membuat cerita di dalamnya ini bernyawa Bahasanya pun indah, mudah dipahami Udah ini paket komplit banget Terus juga ini lihat ya covernya sangat representatif Dan aku akan tunjukin disini Ilustrasi di dalamnya Sebentar, sebentar Kok enggak ketemu-temu ya Nah lihat nih Ilustrasi-ilustrasi seperti ini Oh my god Itu benar-benar nostalgic banget Mengingatkan aku dulu ketika masih TK atau SD Ketika baca buku cerita itu Ilustrasinya kayak gitu Oh persis Oh my god Aku jadi Karena masa-masa kecil aku sih ketika membaca buku ini So there's no reason to not get this book Five stars Tetap ini adalah buku pertama di tahun 2024 Yang aku kasih rate 5 bintang Oh my god Guys You need to read this Please Ini adalah salah satu buku yang menurut aku wajib kalian baca minimal sekali seombor hidup I really really recommend you guys to read this book Dan buat temen-temen yang sudah baca buku ini Coba dong share kesan kalian setelah membacanya di kolom komen bawah And I think that's all for today's video Makasih banget buat temen-temen yang sudah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat Dan bisa menambah referensi bacaan temen-temen Kalau temen-temen suka video seperti ini Jangan lupa untuk klik like-nya Dan subscribe juga Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Supaya temen-temen gak ketinggalan video baru dari aku Kalau temen-temen punya request Feel free untuk komen aja di kolom komen bawah And I'll see you guys on my next video Annyeong